Assalamualaikum teman-teman rajut ketemu lagi dengan channel saya Suli Setiawati dan tutorial kali ini mengenai tas rajut motif cemara pertama, buatlah rantai sebanyak 64 buah setelah ke 64 rantai sudah jadi langkah selanjutnya ialah atau baris pertama buatlah satu single crochet pada lubang bunggung rantai yang nomor 2 untuk 5 lubang selanjutnya 1 2 3 4 dan 5 selanjutnya kita akan membuat puncaknya untuk lubang bunggung rantai yang ke 6 ini diisi dengan 3 single crochet 1 2 dan 3 selanjutnya kita akan mengulangi dari awal lagi yaitu 1 single crochet untuk 5 lubang selanjutnya selanjutnya 1 2 3 4 dan 5 seperti ini sudah menjadi segitiga atau puncak 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 ada 5 lubang yang pertama kemudian kita bikin puncak yang puncaknya diisi dengan 3 single crochet kemudian 5 single crochet lagi sudah dapat 1 sudah dapat 1 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 11 14 15 15 15 16 16 dasarnya akan seperti ini ini teman-teman untuk baris yang pertama dan untuk baris yang kedua caranya sama seperti dengan baris yang pertama yaitu buatlah satu buah rantai kemudian balik untuk baris selanjutnya kita akan bekerja pada bagian back loop ini lubang yang pertama di skip kita masuk pada lubang yang kedua yaitu diisi dengan satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya 1 2 3 4 dan 5 kemudian pada bagian puncaknya ini kita isi dengan 3 1 2 dan 3 langkah selanjutnya yalah satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya satu dua tiga empat lima skip dua lubang masuk pada lubang yang ketiga kita ulangi polanya yaitu satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya kita lanjutkan terus hingga mencapai pada titik atau lubang yang terakhir dan untuk baris yang kedua ini atau baris yang genap ini merupakan polanya nanti bakal sama untuk baris-baris genap selanjutnya jadi nanti untuk baris genap-genap selanjutnya itu akan saya skip dan aku akan langsung ke baris-baris yang ganjil selanjutnya satu single croce untuk lima lubang selanjutnya satu dan kita udah mendekati pada lubang yang terakhir dua tiga empat dan ini ada dua lubang yang terakhir kita skip lubang yang pertama dan kita akan masuk pada lubang yang terakhir langsung dan lima untuk baris yang kedua hasilnya akan seperti ini dan untuk baris genap selanjutnya saya akan skip seperti yang saya bilang sebelumnya dan hanya pada baris-baris genap yang akan saya perlihatkan karena baris genap itu sama caranya baris yang ketiga buatlah satu buah rantai balik selanjutnya ialah satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya dan selalu diingat ya teman-teman pada lubang awal dan pada bagian dan pada dua lubang yang terakhir kita skip jadinya untuk lubang yang dua apa lubang yang terakhir ini kita skip sedangkan pada bagian yang awal yaitu pada lubang yang pertama kita skip lubang pertama kita skip masuk pada lubang yang kedua yaitu satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya 1 2 3 4 dan 5 kemudian buatlah satu double croce dan masukkan pada lubang rantai yang paling pertama tadi yang pada awal masukkan hakpen seperti ini kemudian buatlah double croce dan tarik agak memanjang seperti ini lalu buatlah satu single croce pada lubang selanjutnya 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 buatlah double croce lagi masuk pada lubang rantai yang ada di bawahnya yaitu pada bagian puncak lubang rantai yang bagian puncak tarik agak memanjang benangnya kemudian double croce oke kemudian satu single croce back loop untuk lima lubang selanjutnya satu satu dua tiga empat empat lima tiga lalu awal tadi sama dengan bola awal ini yaitu lima single croce kemudian double croce satu single croce double croce lagi lalu lima single croce lagi selamat menikmati untuk baris yang ketiga hasilnya akan seperti ini setelah baris keempat udah selesai hasilnya akan seperti ini dan kita akan masuk pada baris yang kelima buatlah satu buah rantai kemudian balik skip pada lubang yang pertama masuk pada lubang yang kedua buatlah satu single croce back loop untuk empat lubang selanjutnya satu dua tiga empat kemudian buatlah double croce front loop kita kaitkan pada double croce front loop yang ada di baris sebelumnya seperti ini kemudian masuk pada lubang lubang berikutnya bikinlah satu single croce back loop lalu buatlah double croce front loop pada lubang yang lubang baris kedua seperti ini untuk lubang yang puncak kita skip masuk pada lubang berikutnya atau lubang yang kedua isilah dengan satu single croce back loop kemudian buatlah satu double croce front loop kita kaitkan lubang pada double croce yang ada di bawahnya seperti ini hasilnya selanjutnya kita isi satu single croce back loop untuk untuk empat lubang selanjutnya satu dua tiga dan empat skip dua lubang 12 masuk pada lubang yang ketiga dan kita ulangi lagi pola seperti di awal ini ya hasilnya akan seperti ini lalu ulangi pola ini sebanyak tiga kali lagi untuk baris kelima hasilnya akan seperti ini untuk baris keenam saya skip setelah baris keenam udah jadi kita masuk pada baris yang ketujuh buatlah satu buah rantai kemudian balik skip satu lubang pertama masuk pada lubangnya kedua buatlah satu single croce back loop untuk dua lubang selanjutnya satu dan dua selanjutnya buatlah double croce front loop kita kaitkan pada double croce yang ada di baris bawahnya seperti ini seperti ini seperti ini kita skip kita skip lubang ini yang ada di belakangnya karena dia udah diganti dengan double croce front loop selanjutnya kita buat satu single croce back loop pada titik puncaknya ini seperti ini kemudian buat double croce front loop kita kaitkan pada double croce yang ada di bagian posisi tengah seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita bikin satu single croce back loop pada lubang yang tengah jadinya pada bagian lubang tengah itu diisi dengan single croce back loop kemudian double croce front loop kemudian satu single croce back loop selanjutnya kita bikin double croce front loop kita kaitkan pada double croce yang ada di tengah ini skip satu lubang masuk pada lubang yang kedua kita skip dua lubang kemudian satu single croce back loop untuk dua lubang selanjutnya satu dan dua masuk pada bagian lembah kita skip 2 lubang dan kita ulangi lagi pola awal pola awal dari sini ya teman-teman yaitu buatlah 1 single crochet back loop untuk 2 lubang selanjutnya selamat menikmati baris ke 7 hasilnya akan seperti ini ya teman-teman selanjutnya untuk baris yang ke 8 atau baris genap saya skip setelah baris ke 8 sudah dikerjakan kita akan masuk pada baris yang ke 9 buatlah 1 buah rantai kemudian balik langkah selanjutnya yaitu kita bikin double crochet front loop masuk pada double crochet yang ada di baris bawahnya kemudian buatlah 1 single crochet back loop pada lubang yang kedua ini kita skip selanjutnya selanjutnya bikin double crochet masukkan hakpen pada double crochet yang ada di baris bawahnya selanjutnya skip 1 lubang masuk pada lubang kedua double crochet front loop pada double crochet yang ada bagian tengah masukkan hakpen double crochet front loop skip lubang yang ada di belakangnya ini kita masuk pada lubang puncak bikinlah 1 single crochet back loop selanjutnya bikin double crochet front loop pada bagian double crochet yang ada bagian tengah ini lalu buatlah 1 single crochet back loop pada lubang yang puncak jadi pada bagian puncak seperti pada baris sebelumnya baris yang genjil sebelumnya pada bagian puncak itu diisi dengan 1 single crochet back loop kemudian double crochet front loop lalu 1 single crochet back loop lanjutnya bikin double crochet front loop pada double crochet yang ada di posisi tengah di barisan bawah lanjutnya skip 1 lubang masuk pada lubang yang kedua buatlah 1 single crochet back loop 1 buah kemudian double crochet front loop loop kita kaitkan pada double crochet yang ada di bawahnya ini seperti ini ya teman-teman skip 1 lubang masuk pada lubang yang kedua lalu lalu double crochet yang front loop ya yang seperti ini selanjutnya kita langsung masuk pada motif yang kedua kita bikin sebenarnya pengulangan dari langkah yang pertama tadi yaitu double crochet langsung kita bikin double crochet front loop selamat menikmati dan ini double crochet front loop yang terakhir dan kita bikin slip stitch untuk baris yang ke-9 hasilnya akan seperti ini ya teman-teman dan untuk baris yang ke-10 ini agak beda sedikit sama baris-baris sebelumnya karena kita udah melakukan slip stitch pada lubang yang terakhir ini pertama buatlah satu buah rantai kemudian balik biasanya kita skip satu sekarang kita skip 2 12 masuk pada lubang yang ketiga bikinlah satu single crochet back loop untuk 5 lubang selanjutnya sama sih sebenarnya teman-teman dengan prinsipnya untuk baris-baris genap selanjutnya cuma ini kita skip dua lubang jadi nanti kita tetap akan saya skip ini untuk baris yang ke-10 ini soalnya barisnya sama prinsipnya ya selanjutnya kita teruskan sampai pada lubang yang terakhir ini untuk baris sebelumnya hasilnya akan seperti ini setelah baris ke-10 selesai selanjutnya kita akan masuk pada baris yang ke-11 buatlah satu buah rantai kemudian balik dan baris 11 ini merupakan baris terakhir yang saya akan meragakan untuk baris-baris sebelumnya merupakan pengulangan dari baris-baris sebelumnya jadi baris ke-13 nanti merupakan pengulangan dari baris ketiga baris ke-15 pengulangan dari baris ke-5 baris ke-17 itu pengulangan dari baris ke-7 baris ke-19 itu pengulangan dari baris ke-9 baris ke-21 itu sama dengan baris ke-11 yang akan saya peragakan sedangkan untuk baris yang kenap itu sama dengan baris 1 dan 2 baris ke-12 baris ke-11 skip pada lubang yang pertama masuk pada lubang yang kedua buatlah 1 single crochet back loop untuk 6 lubang selanjutnya baris ke-11 dan 6 kemudian buatlah double crochet front loop kita masukkan pada double crochet front loop yang ada di posisi tengah sendiri seperti ini langkah selanjutnya buatlah satu single crochet back loop pada lubang puncak atau pada lubang yang sama dengan single crochet back loop yang sebelumnya selanjutnya satu single crochet back loop untuk 5 lubang selanjutnya 1 2 3 4 dan 5 pada bagian lembah ini kita skip 2 lubang masuk pada lubangnya ke 3 dan caranya sama pasis dengan sebelumnya yaitu 1 single crochet back loop untuk 6 lubang selanjutnya ini sudah dapat 1 berarti kurang 5 lagi berarti 2 2 berarti Skip lubang ini Masuk pada lubang yang terakhir langsung Pada baris yang ke-11 Hasilnya akan seperti ini Untuk baris baris selanjutnya Merupakan pengulangan Pada baris sebelumnya Seperti ini ya teman-teman Setelah pengulangan pola sebanyak 9 kali Dan langkah selanjutnya Ialah Kita akan membuat salah satu sisi Salah satu sisi ini Menjadi lurus Kita akan membuat lurus Seperti halnya sisi yang Sebelumnya Pertama Masukkan hapen Pada lubang kedua dari puncak Kemudian satu single crochet back loop Untuk lima lubang selanjutnya Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Kemudian skip satu lubang Masuk pada lubang berikutnya Bikin lima Single crochet back loop Kemudian bikin rantai satu Balik Skip dua lubang pertama Satu Satu Dua Masuk pada lubang yang ketiga Buatlah satu single crochet back loop Sebanyak dua Kemudian skip dua lubang Satu Dua Masuk pada lubang yang ketiga Satu 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 Dua Tiga Empat Bikin satu rantai Balik lagi Selanjutnya skip dua lubang Satu Dua Kita bikin slip stitch Seperti ini Kemudian skip Dua lubang yang kedua ini Kemudian slip stitch lagi Kemudian potong Dan rapikan Seperti ini Lurus Dan lakukan hal yang sama Untuk sisi yang belum Diluruskan Selanjutnya Ialah satu single crochet Secara memutar ya teman-teman Keseluruh badan Rajutan ini Kemudian Ini untuk Tiap lubang Disi dengan satu single crochet Dan Pada bagian Cekukan ini Atau bagian lembak ini Juga di skip Seperti Pada pola awal Dan Untuk bagian Motif ini Dilakukan Secara single crochet Black look Opening Simba Dimatih Saya Padi B��니 Sampai Car瓜 � Sampai 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 Nikksu Sampai Sampai Kus seu Probe Sampai ashes selamat menikmati 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 dan untuk baris selamat menikmati 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 seperti ini kemudian dari ring handle ini tinggal kita tusukkan aja pada bagian sisi kanan sisi kiri selanjutnya yalah pemasangan magnet pertama kita beri tanda dulu ya teman-teman untuk bagian ujungnya ini tekan setelah terdapat bekasnya seperti ini tinggal kita tusuk dengan menggunakan gunting benang kita masukkan kemudian tekuk kaki-kakinya lakukan yang sama untuk sisi yang berlawanan selanjutnya ialah penggabungan sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan single croce dan inilah teman-teman hasil akhir dari tas saju dengan motif cemara dan untuk bagian dalamnya ya demikian tutorial tas saju dengan motif cemara dari saya semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dan semua selamat berkreasi have a good day and wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati